Ya, pemirsa, Indonesia sudah siap menggelar ASEAN Games 2018. Ya, sebagai tuan rumah, Indonesia akan memperlihatkan ke dunia luar tentang negara Indonesia yang modern. ASEAN Games ke-18 tahun 2018 dibuka pada 18 Agustus 2018. Atlet, staff, pendukung, pejabat, dan wartawan sudah berdatangan. Sekitar 12.000 atlet, staff, pendukung, dan pejabat, serta 5.000 wartawan akan hadir. Pertandingan akan digelar di Ibu Kota Jakarta, serta di Palembang dan Jawa Barat. Ini adalah kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Games. Yang pertama pada tahun 1962 saat Indonesia dipimpin pendiri negara Soekarno. Indonesia yang diproyeksikan menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar dunia pada tahun 2030 ingin menggunakan ASEAN Games 2018 untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan acara olahraga yang lebih besar. Sebagian wilayah Jakarta telah dirapikan dalam rangka menyambut puluhan ribu atlet dan pengunjung. Ancaman-ancaman terorisme dan sebagainya itu sudah kita tahu bahwa peristiwa belakangan ini kira-kira tiga bulan yang lalu bisa diantisipasi dan itu sedang dikembangkan, diantisipasi, dan dicegah sampai saat ini. Dan keberhasilannya cukup sinifkan. Indonesia menggerakkan 100 ribu polisi dan tentara dan 100 ribu lainnya siaga untuk mengawal turnamen terbesar yang pernah diadakan di Jakarta. Indonesia sebenarnya memiliki waktu terbatas untuk mempersiapkan diri setelah tuan rumah yang asli, Vietnam, mengundurkan diri karena masalah keuangan. Penyelenggaraan ASEAN Games yang sukses akan menjadi fokus utama seluruh penyelenggara serta Presiden Joko Widodo.